Budidaya Ikan Kerapu di Keramba Jaring Apung Pemanfaatan peranian laut dan pantai serta sumber daya untuk kegiatan budidaya ikan telah lama dikembangkan dan terus ditingkatkan. Salah satu pemanfaatan peranian laut pantai yang menjanjikan prospek yang bagus adalah budidaya ikan kerapu. Ikan kerapu merupakan salah satu jenis ikan yang punya nilai ekonomi penting dan potensial untuk dibudidayakan karena cepat pertumbuhannya dan toleran terhadap ruang terbatas. Ikan kerapu dalam keadaan hidup merupakan ikan yang punya nilai jual tinggi terutama di pasar Asia seperti Taiwan, Jepang, Thailand, Singapura, dan Hong Kong. Saat ini permintaan ikan kerapu terus meningkat baik untuk pasar domestik maupun ekspor. Guna memenuhi permintaan tersebut tidak bisa hanya mengandalkan hasil penangkapan di alam tetapi harus diupayakan melalui usaha budidaya. Sampai saat ini usaha budidaya ikan kerapu telah banyak dilakukan khususnya dalam keramba jaring apung. Ada beberapa jenis ikan kerapu yang banyak dibudidayakan Indonesia seperti kerapu macan, kerapu lumpur, dan kerapu tikus. Berikut ini adalah langkah-langkah atau tahapan yang harus diperhatikan dalam budidaya ikan kerapu di keramba jaring apung. Yakni mulai dari pemilihan lokasi, desain konstruksi dan tata letak keramba jaring apung, pemilihan dan penebaran benih, pemberian pakan, perawatan, penanganan hama penyangit, serta pemanenan. Pemilihan lokasi Dalam pemilihan lokasi usaha budidaya ikan kerapu, dalam keramba jaring apung, ada setidaknya dua pertimbangan yang harus diperhatikan, yakni teknis dan non-teknis. Pertimbangan teknis Pertimbangan ini berhubungan langsung pada kerapu yang dipelihara. Pertama adalah kualitas air, terdiri dari suhu, salinitas, dan pH. Suhu air yang baik untuk pembesaran kerapu di keramba jaring apung adalah 24-32 derajat celsius. Dengan fluktuasi suhu tidak lebih dari 50 derajat celsius dalam sehari semalam, karena dapat mempengaruhi metabolisme ikan. Untuk salinitas perairan laut yang cocok adalah antara 30-33 part per, sementara pH yang cocok untuk pembesaran kerapu adalah 7-9. Faktor teknis kedua adalah kualitas air. Hal ini tergantung dari keadaan perairan dan tingginya pasang surut. Pilihlah lokasi ke dalam perairan yang tidak terpengaruh pada ketinggian keramba jaring apung, terutama pada waktu surut terendah. Kedalaman perairan yang tidak tepat juga dapat mempengaruhi pada kemunculan adanya upwelling, keteradukan subtrap di dasar perairan. Kejadian itu dapat mengakibatkan terganggunya pernapasan, metabolisme, bahkan sampai keracunan pada ikan karena kekurangan oksigen dan terserapnya racun oleh ikan. Selanjutnya adalah faktor kondisi fisik lingkungan, yaitu ombak dan arus perairan. Perairan yang memiliki gelombang tinggi, arus kuat dapat memberikan gangguan cukup berarti pada keselamatan keramba dan ikannya. Dengan demikian, penempatan keramba jaring apung dipilih pada lokasi yang berarus sedang dan gelombang tidak tinggi. Jika bisa, lokasi tidak pernah terjadi arus dan gelombang yang ekstrim. Untuk kecepatan arus ideal sekitar 0,2 sampai 0,5 meter per detik. Sedangkan tinggi gelombang yang baik tidak lebih dari 1 meter. Lokasi aman sebaiknya berada di tengah pulau, gugusan karang atau teluk. Faktor keempat adalah keberadaan benih kerabung. Jadi lokasi sebaiknya dekat dengan penyedia benih kerabung atau paling tidak mudah dalam transportasi benih ke keramba jaring apung. Selain itu, pembudidayaan juga harus perhatikan faktor lingkungannya. Lokasi pembesaran ikan kerabung tidak menimbulkan pencemaran. Perhitungkan dalam kurun waktu tertentu, baik jangka panjang maupun pendek. Apakah daerah tersebut kelabur potensi tercemar atau tidak, baik dari pihak pembudidaya ataupun dari luar. Pertimbangan non teknis Pertimbangan non teknis juga harus dipertitungkan sebelum dalam memilih lokasi pembesaran di keramba jaring apung. Terkait dengan perizinan, tenaga kerja, sarana penunjang, infrastruktur di keramba jaring apung tersebut. Perizinan sangatlah penting dalam memulai usaha, jadi usaha yang dilakukan harus bersifat legal atau resmi. Dengan demikian, usaha tidak akan terusik instansi pemerintah dapat melakukan pengawasan. Tenaga kerja sangat diperlukan dalam menjalani masa produksi sampai panen. Tenaga kerja dapat dibagi menjadi teknis dan tenaga bantu. Teknis sebaiknya merupakan ahli di bidang perikanan sehingga bisa cepat membantu ketika ada masalah. Untuk tenaga bantu, sebaiknya diperoleh dari lokasi setempat dan diperkerjakan untuk keperluan operasional. Mulai dari membersihkan keramba jaring dan memberikan pakan. Sarana penunjang berperan untuk memudahkan kegiatan pembesarannya. Mulai dari pengadaan keranjang, jaring, pelampung, seser dan ram, serta peralatan panen sampai peralatan produksi. Semua sarana tersebut sebaiknya mudah diperoleh pada daerah setempat sehingga dapat menekan biaya usaha terutama seiring mengalami pergantian. Lokasi yang baik adalah lokasi yang telah memiliki infrastruktur yang baik. Artinya, jalan menuju tempat pantai cukup mudah sehingga tidak menyulitkan. Lokasi pembesaran pun harus aman, baik dari kegiatan pencurian maupun kegiatan pelayaran. Lokasi pun harus aman dari jalur migrasi ikan karena sudah pasti tidak ada izin untuk melakukan pembesaran di daerah tersebut. Desain dan tata letak keramba jaring apung Desain dan tata letak penting jika usaha sudah masuk skala besar. Keduanya dapat menentukan biaya investasi yang harus dikeluarkan, terutama ketika ingin mengembangkan usaha. Untuk menyusunnya harus dibuat desain terlebih dahulu agar semua dapat tersusun secara efektif dan efisien. Desain yang bagus tidak hanya memberikan konstrukturi secara teknis, tapi juga setiap tiga keindahan. Ada beberapa unit penyusunan keramba jaring apung yang merupakan desain agar daerah berfungsi sesuai dengan kebutuhan dan aman. Pertama, pelampung. Berfungsi untuk mengapungkan unit kerangka dan jar tidak tenggelam. Dibutuhkan perhitungan khusus kebutuhan pelampung agar mampu menyanggah beban seluruh unit yang ada di atas keramba jaring apung, sehingga tidak boros biaya. Pelampung yang digunakan bisa berupa drum atau jirigen plastik. Bahan yang mudah berkarat seperti drum besi, sebaiknya dilapisi cat anti karat agar tahan lama. Cangkar. Berfungsi agar kajianya tidak terbawa arus atau gelombang. Cangkar tersebut dari balok-balok dengan kerangka besi ton. Jumlah dan bobot cangkar disesuaikan dengan unit keramba. Penempatannya harus imbang sehingga bila ada arus tidak miring pada sebelah karena dapat membahayakan ikan dan orang yang berada di atasnya. Penempatan jangkar berada pada masing-masing sudut unit keramba dan diikat dengan tali tambang. Saung atau rumah jaga biasanya terdapat pada keramba yang unitnya cukup banyak dan berfungsi untuk menempatkan sarana produksi dan tempat jaga. Bangunan disebut sesuai dengan kebutuhan dan tempatnya harus dapat menahan panas dan hujan. Dindingnya pun dapat dilindungi dari sinar matahari dan terpaan angin. Rakit merupakan kerangka untuk menempatkan semua peralatan keramba jaring abung serta sebagai jalan untuk memudahkan pemeliharaan. Terbuat dari bahan bambu utuh, kayu, pipa, pipisi, atau glasis kombinasi. Ukurannya menyesuaikan dengan kebutuhan luas per petak jaringan dan jumlah unitnya. Yaitu sekitar 3 meter x 3 meter, 5 meter x 5 meter, atau 7 meter x 7 meter. Dalam satu unit biasanya terdapat dua petak jaring atau lebih. Jaring keramba merupakan media sangat vital pada keramba jaring abung. Mata jaring atau mesh size harus disesuaikan dengan ukuran ikan agar tidak bisa keluar. Ukuran mata jaring yang sering digunakan adalah 1-1,5 inci atau 2,5-3,81 cm. Jaring harus terbuat dari bahan nilon polytellin yang aman bagi manusia, ikan, dan lingkungan, serta tahan lama. Volume jaring yang akan digunakan biasanya tidak sama tergantung segmen yang dipilih. Ada jaring berukuran 3 meter x 3 meter x 1,5 meter, 5 meter x 5 meter x 3 meter, atau 7 meter x 3 meter. Selain itu penempatan jaring sebaiknya ada jarak dengan dasar perairan. Paling tidak ada selisih minimal 3 meter antara bawah jaring dengan dasar perairan. Untuk mengikat jaring dengan kerangka diperlukan taliris. Selain itu taliris berfungsi untuk memperkuat jaring keramba agar tidak mudah robek. Selain itu diperlukan pemberat agar jaring tidak mudah terhempas arus dan sebagainya. Perentang agar jaring tidak menggulung atau bergerut. Pemberat diikatkan pada bagian bawah jaring dalam keadaan tergantung tidak sampai ke dasar perairan. Tambang Fator penting untuk menjaga kestabilan keramba jaring abung dengan jangkar. Tambang yang diperlukan panjangnya sekitar 3 kali ke dalam perairan. Hal itu disesuaikan antara dasar perairan dengan pasang air laut tertinggi. Dengan demikian keramba tidak akan tenggelam ketika terjadi pasang tertinggi yang dapat membahayakan orang diatasnya dan ikan bisa keluar. Bangunan berfungsi sesuai konstruksinya, memilih kekuatan yang baik sesuai dengan bahan digunakan, dan memberikan keindahan secara fisik. Tata letak di keramba jaring apung diperlukan pada masing-masing usur. Tujuannya adalah memberikan kemudahan dalam kegiatan operasional. Pelatakan masing-masing keramba jaring apung untuk ikan yang berukuran kecilan besar harus secara urut. Bila dalam keadaan sistem usaha tersebut akan dilakukan berapa kali pemindahan tempat. Untuk rumah yang digunakan untuk menampakan sebagainya cukup strategis dan tidak jauh dari tempat penurunan bongkar muat sarana produksi. Dan tidak terlalu jauh dengan unit keramba jaring apung yang paling jauh. Tata letak yang dibuat dengan baik akan berikan beberapa keuntungan sebagai berikut. Memudahkan operasional produksi. Memberikan kemudahan suatu inspeksi. Memudahkan pada waktu panen. Pemasangan keramba jaring apung. Kegiatan yang cukup sulit pada praproduksi adalah pemasangan unit keramba jaring apung di perairan laut. Tidak saja karena unitnya cukup besar, tetapi kondisi arus atau gelombang yang sedikit banyak juga dapat memberikan pengaruh pada saat pemasangan. Perakitan kerangka keramba. Untuk membuat kerangka dilakukan di darat. Cukup menentukan ukuran dan jumlah unit yang dikendaki. Ketika pembuatnya selesai, kerangka dimasukkan ke dalam perairan untuk dicoba. Setelah dicoba dan berhasil, selanjutnya kerangka ditarik dengan kapal motor hingga ke titik yang dituju. Pemasangan jangkar. Kerangka yang telah sampai ke lokasi perairan segera dipasang jangkar. Jangkar diikat dengan tali yang panjang 3 kali dari ke dalam perairan. Kemudian jangkar beserta talinya dimasukkan ke dalam perairan sehingga sampai ke dasar perairan. Setelah penempatan jangkar selesai, ujung-ujung keramba diikatkan dengan kuat pada tali yang terhubung ke jangkar. Pemasangan jaring. Setelah pemasangan kerangka dan jangkar selesai, dapat dipasang jaring pada setiap unit keramba dan disesuaikan dengan luas petakan. Pemasangannya dilakukan dengan mingkat tali jaring pada tepi kerangka bagian dalam. Persiapan sarana. Langkah sebelum budidaya dimulai, sarana harus dipersiapkan sehingga proses pembesaran dapat berjalan dengan lancar. Ada pun sarana peralatan terutama yang dibutuhkan. Ada pembesaran ikan kerapu antara lain, termometer, deometer, salinometer, phmeter, nitrit atau nitrates, secidis, dan obat-obatan, bahan kimia. Sementara itu, sarana penunjang yang dibutuhkan dalam proses pembesaran fungsinya untuk memudahkan proses produksi. Beberapa sarana penunjang diperlukan antara lain, seser, drum, ember, dan baskom. Sebelum memulai proses pembesaran, hal-hal yang berhubungan dengan produksi harus sudah siap. Mulai dari wadah yang tidak rusak dan kesesuaian antara ukuran mata jaring dengan ukuran benih yang ditembar. Dengan demikian, ikan akan tetap berada dalam jaring selama pemeliharaan. Selama itu, tentukan pula target produksi sehingga dapat diketahui kebutuhan benih dan pakannya. Untuk mencapai tujuan konsumsi sebesar 0,5, dibutuhkan waktu pemeliharaan selama kurang lebih 8 bulan untuk kerapu macan dan 17 bulan untuk kerapu tikus dari ukuran gelondongan. Pemilihan benih Agar dapat mendapatkan hasil yang baik, benih yang digunakan juga harus baik dan berkualitas. Selain itu, cara penanganan pun harus sebaik mungkin. Mintalah jaminan pada penyedia benih, sampai benih selamat diantar sampai lokasi. Berikut kriteria benih berkualitas. Berukuran seragam Memilih kegerakan gesit bila disentuh Tubuh utuh tanpa cacat Berwarna cerah dan tidak sakit Diperoleh dari penyedia benih terpercaya Lokasi penyedia benih sebaiknya tidak jauh Lebih baik bila benih yang ditebar sudah mengalami pedairan terlebih dahulu. Penebaran benih Setelah benih sampai, segera mungkin lakukan penebaran. Usahakan benih sampai pagi atau sore hari Atau ketika suhu yang tidak panas Itulah saat yang tepat dilakukan penebaran Baik itu pagi hari pukul 6-9 Dan sore hari pukul 15-18 Panas pada perairan akan berpengaruh pada tubuh benih dan metabolism Pada tebar benih tergantung dari ukuran benih yang ditebar Ukuran benih berukuran 3-5 cm dapat ditebar dengan kepadatan 300-500 ekor per meter kubik Benih berukuran 10-15 cm dapat ditebar dengan kepadatan 70-80 ekor per meter kubik Dengan bobot benih 25-30 gram per ekor Sementara itu, untuk benih berukuran 20-25 cm per ekor Atau berbobot 75-100 gram per ekor Padat tebar cukup 30-50 meter kubik Penebaran dilakukan dengan aklimatisasi terlebih dahulu Pertama, wadah mengangkut atau plastik Diapung-apungkan dahulu selama 10 menit Lalu plastik dibuka Masukkan air dari KJA ke dalam plastik Lalu biarkan benih kerabuk keluar sendiri Kebutuhan pakan Pakan merupakan syarat utama dalam pembesaran kerabuk Dan mampu menghabiskan lebih dari 60% total biaya produksi Pakan alami memang banyak terdapat di perairan Tetapi terbatas jumlahnya Dengan demikian, tetap harus ada pakan tambahan yang diberikan secara kontinu Pakan yang diberikan harus berkualitas Agar target bobot panen tercapai Pemberian pakan pun harus sesuai dengan karakteristik ikan tersebut Kerabuk yang bersifat carnivore Memakai daging Lebih cocok bila diberikan pakan berupa ikan segar di samping pelet Ikan yang diberikan sebaiknya segar Karena bila sudah agak membusuk Biasa kerabuk kurang menyukainya Untuk mendapatkan ikan segar Sebaiknya pemudidaya berkerjasama dengan lain setempat Yang sering mencari ikan di perairan umum Dengan demikian, kekurangan ikan tidak akan terjadi Pemberian pakan sebaiknya diberikan secara teratur Sesuai kebutuhan Pemberian pakan yang tidak teratur Hanya mengakibatkan pemborosan Dan tidak akan mengaruhi laju bertumbuhannya Ukuran ikan akan memberikan pengaruh cukup nyata Pada penggunaan pakan Untuk pakan pelet Ukuran pakannya sudah diselesaikan Dan ukuran atau umur ikan Sehingga mulutnya dapat menelan pelet Berbeda dengan pakan dari ikan segar Pemberiannya lebih efektif Bila dicincang terlebih dahulu Sesuai dengan ukuran kerapu Pemberian pakan untuk kerapu Di kerambang jaring apung berbeda-beda Tergantung bobot tubuhnya Untuk bobot tubuh kerapu di bawah 50-75 gram Pemberian pakan ikan rucah sebanyak 10% dari bobot tubuhnya Sementara itu Untuk bobot tubuh di atas 75-100 gram Pemberian pakan rucah cukup sekitar 5-8% dari bobot tubuhnya Frekuensi pemberian pakan juga diselesaikan dengan ukuran kerapu Semakin kecil ukuran kerapu Tingkat pemberian pakannya harus lebih sering Karena kebutuhan energi kerapu kecil lebih besar Untuk benih ukuran 3-5 cm Pemberian pakannya bisa 4-5 kali sehari Serta ukuran 7-12 cm Pemberian pakan cukup 2 kali sehari Pakan berupa cincangan ikan dapat diberikan dengan menyebarkannya secara merata Untuk pakan pelet Pemberiannya juga secara merata ke dalam keramba jaring apung Sedikit demi sedikit Agar pelet tidak cepat tenggelam ke dasar perairan Perawatan keramba Selama pemeliharaan Benih kerapu di dalam keramba jaring apung harus diberi perawatan secara rutin Perawatan tersebut sebagai berikut Lakukan pengamatan setiap hari secara rutin mengenai kondisi kerapu Perhatikan kondisi fisik dan gerakan renangnya Lakukan pengukuran kualitas air 1-2 kali sehari Pada kondisi khusus dapat dilakukan tes nitrit dan nitrat Amati kondisi buruan pising berairan di sekitar keramba Lakukan pengecekan kondisi konstruksi keramba jaring apung Perawatan keramba Usaha pembesaran di keramba jaring apung laut memerlukan perawatan yang cukup tinggi Air laut yang bersifat kondusif mudah mengakibatkan karat terhadap logam Selain itu untuk bahan kerangka dari kayu Bambu akan mudah ditempel hewan-hewan laut seperti tritip Setelah kegiatan pembesaran selesai dalam satu sikus produksi Sebaiknya dilakukan perawatan Jangan dicuci bersih dan dikeringkan Yang rusak ditambal atau dijahit kembali Pada pembersihan yang perlu dikerik dilakukan pengerikan Pada peralatan yang butuh pengecekan dapat dilakukan pengecekan ulang Agar dapat bertahan lebih lama Terkadang ada juga peralatan yang sedang digunakan senam peliharaan bisa mengalami kerusakan Agar kerusakan tersebut tidak merambat atau bertambah parah Untuk membahayakan orang Biaya memperbaiki akan jauh lebih mudah daripada biaya untuk mengembangkan KJA kembali Hama dan penyakit Jenis hama yang potensial mengganggu usaha budidaya kerapu di keramba jaring apung adalah Ikan puntal, burung, dan ubur-ubur Penanggulangan yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pembersihan secara berkala Dengan menggunakan alat yang sangat sederhana Seperti tongkat, kayu, atau bambu yang dilengkapi dengan pengait pada ujungnya Sedangkan penyakit pada budidaya ikan kerapu di kerambang jaring apung Adalah jenis penyakit yang sering timbul adalah sebagai berikut Penyakit yang disebabkan oleh parasit cacing, termatoda, rotojoa Maka pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan menjaga kebersihan jaring Sedangkan pengobatan yang bisa dilakukan bila ikan terserang parasit adalah dengan merendam Dalam air tawar kurang lebih 50 menit dan dengan larutan permalin kurang lebih 50 ppm Penyakit yang disebabkan oleh bakteri pebrio Pencegahannya adalah dengan menjaga kebersihan jaring Sedangkan pengobatan ikan yang sakit dapat dilakukan melalui pakan yang tercampur dengan OTC 0,5 gram per kilogram pakan Dan pemberian selama 7 hari berturut-turut Atau menggunakan kloram penokal 0,2 gram per kilogram pakan Dan berikan selama 4 hari berturut-turut Selain itu dapat juga dilakukan dengan perendaman ikan sakit pada nitroprogen 15 ppm selama 4 jam Penyakit yang disebabkan oleh virus limpositis tergolong sebagai tumor virus Penanggulangan ikan yang sakit ini belum diketahui Penyakit yang disebabkan oleh jamur saprolegina Penanggulangannya adalah dengan merendam ikan dalam larutan treflan 0,05 ppm Penyakit yang disebabkan oleh faktor non-patogenik Penyakit ini biasa disebabkan oleh kondisi lingkungan Di antaranya kelimpahan pelanton dan pencemaran Penyakit yang belum diketahui penyebabnya ada dua jenis Yaitu popae atau mata menonjol dan sindrom gelembung renang Pemanenan Pemanenan dapat dilakukan setelah masa pemeliharaan 5-8 bulan Atau disesuaikan dengan jenis ikan kerabu yang dipelihara Waktu pemanenan sebaik dilakukan pada saat udara sejuk Panen dilakukan dengan cara menarik sebagian jaring Sehingga ikan-ikan terkumpul pada tempat yang sempit Dan selanjutnya diangkat dengan menggunakan alat tangkap dengan hati-hati Agar ikan tidak mengalami luka, cacat dan tetap dalam kondisi baik Langkah persiapan pemanenan meliputi penyediaan sarana dan alat panen Seperti serokan, bak air laut, air asih, timbangan, dan kapal yang dilengkapi dengan palka penampung Alat dan saran ini harus dalam keadaan bersih Pada saat pelaksanaan pemanenan, pemberian pakar dihentikan Langkah pertama pelaksanaan pemanenan dimulai dengan melepas tali pemberat pada keramba jaring apung Kemudian jaring keramba diangkat secara perlahan agar ikan tidak berontak Setelah terangkat, sedikit demi sedikit ikan diserok dengan serokan Dan dimasukkan ke dalam palka pada kapal pengangkut yang sebelumnya telah diisi air laut Berikut adalah analisis usaha ikan kerabu dalam keramba jaring apung Mudah-mudahan video ini dapat menambah huasan dan informasi kita bersama Sekian dan terima kasih